Intro Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia Bapak Ibu sekalian, politik itu jangan diartikan sempit sebagai sesuatu yang kita sering dengar lah ya Politik itu kekuasaan saja, tapi sebetulnya kekuasaan untuk apa? Nah kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk kebaikan ya, sebetulnya inti dari politik itu Nah kenapa politik ya itu, untuk melakukan sesuatu itu banyak hal yang dilakukan Jadi ada strategi-strategi yang harus dilakukan agar kebaikan itu mumpuni, agar kebaikan itu sebesar-besarnya bermanfaat Nah itu jadi tanah sementara berkaitan dengan politik air bersih Mengadakan, mewujudkan sarana air bersih itu bukan hal yang mudah gitu Kita tidak bisa melakukan sendiri, tapi kita ada keterlibatan dari berbagai pihak Nah disini kita menyemputkan gitu ya, memfokuskan lebih tepatnya Pihak-pihak yang terlibat itu adalah perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah Pemerintah itu ada DPRD-nya, ada eksekutifnya Nah inilah yang akan kita bahas dalam sesuatu ini Nah judul dari presentasi saya, Drasarana Air Bersih berbasis masyarakat Pintu masuk perguruan tinggi ke desa Kenapa pintu masuk? Pintu itu kalau kita buka pintu, yang kita lihat setelah pintu terbuka itu kan bukan hanya satu Tapi ada banyak hal yang bisa kita lihat Nah ini juga begitu Dengan membuka pintu, jadi desa ini adalah pintu ke SABBM ini adalah pintu masuk ke desa Maka perguruan tinggi bisa melihat banyak, bisa menghasilkan banyak, bisa bermanfaat sebanyak-banyak Oke kita mulai dari ini Mengapa kok perguruan tinggi harus ikut ya, di dalam pengadaan Sarana Air Bersih? Karena melalui Sarana Air Bersih perguruan tinggi menerapkan ilmu, mengembangkan ilmu, serta membayar kembali atau payback pada masyarakat Perguruan tinggi nggak ada kalau nggak ada masyarakat Jadi inilah cara perguruan tinggi untuk membayar, untuk memberikan kembali, menyumbangkan kembali sumbangsihnya kepada masyarakat Kemudian yang kedua, SABBM, saya singkat SABBM, Sarana Air Bersih berbasis masyarakat Menekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat Jadi kita nggak berada di Menara Gading, tapi kita turun pengabdian masyarakat karena esensinya itu, kita turun ke masyarakat Nah kemudian SABBM, dengan melalui SABBM, perguruan tinggi ikut memandirkan masyarakat Jadi ketika kita datang, kita bertemu dengan masyarakat, maka yang kita lakukan itu kan bukan hanya hal-hal yang katakanlah dalam konteks SABBM Itu bukan hanya mendirikan infrastrukturnya, tapi kita juga melakukan banyak hal untuk masyarakat Mau tidak mau, karena bukan hanya bendanya, barangnya, Sarana Air Bersihnya, tetapi masyarakatnya yang justru lebih menantang Kalau istilah saya Kemudian SABBM, seperti tadi Pak Enak katakan, adalah perwujudan dari keridatma perguruan tinggi Nah berikutnya, siapa berperan apa? Perguruan tinggi tidak mungkin melakukan itu sendiri Yang dimiliki perguruan tinggi, orang masyarakat perguruan tinggi ini adalah gagasan dan ide Sementara, kita memerlukan mitra-mitra Dan mitra kita adalah pertama pemerintah desa yang memiliki akses dan fasilitas Kemudian perusahaan swasta yang memiliki finansial, dana untuk itu, untuk membantu Kami tidak punya dana nih di perguruan tinggi ya, kalau kami melakukan sesuatu ya kami harus menggandeng Pihak lain, dalam hal ini adalah perusahaan swasta dalam konteks SABBM ini Kemudian masyarakat desa sebagai pelaksana yang membangun juga masyarakat desa Bukan pemerintah yang membangun, tapi masyarakat desa Kan kita mau memandirikan masyarakat Kemudian yang mengelola juga masyarakat Nah kemudian, disini penting juga bahwa ternyata perguruan tinggi itu punya peran mempertemukan Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat Kemudian ketika pelaksanaannya, tentu saja karena perguruan tinggi tidak ahli disana Jadi memerlukan LSM atau organisasi yang berpengalaman di bidang tinggi Oke, nah kemudian bagaimana? Kalau bicara bagaimana kita gak bisa teori Kita harus bicara di tingkat praktisnya Di tingkat pelaksanaannya, praktisnya Nah disini diperlukan pengalaman Alhamdulillah kami PM4M, Pusat Pengkajian Politik dan Pengenangan Masyarakat Universitas Nasional Sudah mendapat kesempatan Sudah pernah mendapat kesempatan untuk memetuj pengalaman dari sini Nah, ini pengalaman ini yang saya ingin membagi Dan menunjukkan bahwa kita perguruan tinggi bisa kok berperan ya Di pembangunan sarana air bersih berkas masyarakat Sebagai pintu masuk untuk kegiatan-kegiatan baik Oke, kita lakukan di desa Cibadak Sebuah desa tertinggal, tingkat pendekannya rendah Pengangguran tinggi, kemiskinan tinggi Dan dengan sarana air bersih yang kami bangun itu Kurang lebih 16-17 km berbukit-bukit Jadi bukan lurus ya Nah, padahal lokasi Cibadak ini tidak jauh dari Kota Negara Hanya adalah pemerintah 6 km kurang lebih Nah, kemudian pemerintah sendiri sebetulnya sudah berbual Tahun 2007 dengan dana dari Bank Dunia Masuk dengan program West Bank ya Water and Sanitation for Low Income Communities Nah, tetapi karena sifatnya bottom up Top down, sorry, top down Jadi dari atas dari pemerintah ke masyarakat Masyarakat tidak dilibatkan di dalam pelaksanaannya Sehingga ya tidak ada rasa memiliki Umurnya hanya 3 tahun Ketika rusak juga ya sudah rusak gitu Dan tidak berhasil memandirkan masyarakat Cibadak Nah, kemudian 2015 kami datang ke desa itu Ya, UNAS datang ke desa itu Kemudian kami, pertama kami mikir apa yang kami lakukan ya Oh ya, kami mau tahu dulu kebutuhan masyarakat Itu yang paling penting Jadi bukan, kalau kita mau ngasih hadiah ke orang Kita pengennya kan tahu dulu apa sih yang dia butuhkan Bukan saya mau ngasih ini Kita kan, enggak Nah, itu dia Jadi kami melakukan penjajakan kebutuhan Dan dari sekian kebutuhan Ternyata yang paling dibutuhkan adalah air bersih Itu adalah hulunya Dari sana baru pendidikan, kesehatan, dan seterusnya Itu bisa-bisa-bisa diminimalisir secara bertahap Nah, kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah Kami membentuk kebitraan dengan pihak swasta Jadi kan saya katakan yang punya uang itu swasta Karena memang kita tidak melibatkan pemerintah dalam hal pendanaan Karena kita ingin mandiri Jadi kami menghubungi beberapa perusahaan Dan yang ketep pintunya Tapi terus membukakan pintu itu dua perusahaan Satu yang bergerak di bidang pipa-pipa air bersih Yaitu pipa-pipa air, sorry PT Wahanadai Buta Jaya Rucika Dan satu lagi PT Bangun Pancasarana Abadi Yang bersedia untuk mendanai pembangunan infrastrukturnya Jadi pipa penampung, pelepas, pelepas, pelebagi Dan pipa-pemasangan pipa-pipanya Serta donatur-donatur tinggal Nah kemudian kami berpikir bahwa Kita tidak ingin hanya membangun Tetapi kan ini hanya awal Pintu masuk saja Berikutnya adalah hal-hal lain Yang bisa kita lakukan Penelitian, pengertian Dan multidiscipline ilmu Apapun bisa dilakukan oleh perguruan di sini Dengan empat syarat Pertama ada partisipasi masyarakat Kedua sistem airnya harus berbayar Karena kalau tadi dari Westlake Tidak berbayar, sistemnya kram Kram pakai bak Jadi tidak ada keadilan di sana Siapa saja boleh suka-suka ngambil Dan gratis Tidak ada tanggung jawab Terus siapa yang akan merawat Siapa yang melola Tidak jelas Karena dananya juga tidak jelas Kemudian ada badan pengelola Dan yang terakhir ada rambu yang kita buat Yaitu peraturan desa Ada yang mengatur Ada rambu-rambunya di sini Di peraturan desa ini Kalau tidak ada regulasinya Ya suka-suka Nanti ganti kepala desa Bisa ganti lagi aturannya Nah kemudian Inilah pembangunannya Bapak Ibu bisa melihat Bagaimana membangun ini Masyarakat yang membangun Di sini dengan Tidak bisa saja dengan Subvisi dari WIN Dari Pak Agus dan kawan-kawan Di sini ada partisipastinya Karena kami bilang Kami tidak ada orang yang lain Yang membangun kecuali Bapak Ibu sendiri Masyarakat sendiri Dan ini kemudian Kami resmikan Dan kelihatan di sini Perguran tinggi memang Mempertemukan Pemerintah Masyarakat Dan Nah produk Dari SABBM tadi Sarana air bersih Berbasis masyarakat Saya menyebut Sarana air bersih Karena memang Di sana tidak hanya Untuk minum ya Tapi untuk mandi Untuk segala macam Karena memang Masyarakat desa Cibadak Ini jauh dari air bersih Jadi air bersih itu Wah Multifungsi lah gitu ya Bersihnya untuk macam-macam Termasuk air minum Nah ini regulasinya Ini peraturan desa Yang kami Apa ya Kami menginisiasi lah ya Untuk dibentuk Regulasi ini Yang membentuk ya Pemerintah desa tentunya Tapi kami mendampingi Di sini ya Nah Di sini diatur Bagaimana pengelolaannya Bagaimana pengembangannya Dan seterusnya Sehingga Tidak sesuka-sukanya gitu Dilakukan Tidak bisa sesuka-sukanya gitu ya Termasuk di sini Peran dan fungsi Dari badan pengelola Nah kemudian Apakah setelah Berdiri megah Kemudian Selesai Tidak Justru di sini Baru dimulai Tantangan-tantangannya Jadi Sarana Airbusi itu Hanyalah Sebuah Sarana Benda Barang Yang bagus Besar Bermanfaat Tetapi justru Tantangannya baru dimulai Ada dua Yang pertama dari masyarakat Dan kedua dari Dari pimpinan Dari masyarakat Tingkat sosial Dan pendidikan yang rendah Berdampak langsung Pada partisipasi masyarakat Dalam membangun desa Jadi tingkat partisipasinya Memang rendah Kemudian Kita di ilmu sosial Kita kenal yang namanya Kemiskinan kultural Bukan hanya Kemiskinan struktural Jadi ada Perilaku-perilaku mental Yang berkaitan dengan Kemiskinan yang diderita Seseorang atau Seseorang komunitas Dimana ada disitu Perilaku Apati Masa bodoh Rendahnya penghargaan Terhadap pekerjaan Sikap mementingkan diri Dan sebagainya Itu menonjol Nah kemudian Dari pihak pimpinan Sikap otoriter Jadi Agak sulit Untuk mendengarkan Aspirasi dari masyarakat Musyawarah itu Nomor dua Gitu ya Nah Jadi Dan juga Recruitment Itu juga Banyak ditentukan Oleh Pimpinan dengan Kliknya Begitu Sehingga Ini mematikan Partisipasi masyarakat Jadi memang PRKM yang pertama Adalah Bagaimana Kami bisa Memotivasi masyarakat Untuk melakukan Partisipasi Untuk diri mereka sendiri Ini tantangan yang paling berat Sebetulnya Kemudian Berikutnya Kami juga menemukan Setelah Ini jadi SABBM Jadi Kami melakukan penelitian Nyambung Nah penelitian Kami Menyimpulkan Mendapatkan Temuan Bahwa Pendekatan sistem Dan pelembagaan Itu yang paling tepat Jadi Adanya BPAB Badan pengelola Adanya peraturan BAH itu Sudah tepat Kalau gak ada dua ini Wah udah Jangan Berharap Ada partisipasi Yang kemudian Yang kedua Adalah Harus berbasis masyarakat Dan dirumuskan dalam Musyawarah Jadi kalau cuman omong-omongan Beberapa orang Para elitnya saja Tokoh masyarakat Gak bisa jalan Dan yang ketiga Ini yang menarik Temuan terakhir kami Adalah bahwa Sebuah lembaga Seperti BPAB Itu justru Bisa memunculkan Pemimpin Jadi Merekrut ya Jadi sarana rekrutmen Pemimpin Karena pemimpin disana Ya itu tadi Karena kuatnya Kepemimpinan Klik-likan itu kuat sekali Ya Nepotisme lah Dalam bahasa-bahasa Yang populernya ya Sehingga sulit sekali Memunculkan pemimpin baru Nah BPAB ini Muncul sebagai lembaga Yang prestisius Jadi ketika pilkade Segala macam Itu calon-calonnya Bisa muncul dari BPAB Nah itu menarik ya Jadi ada 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 pemerataan Ya pemerataan Power disana Nah Kemudian cerita Cerita senangnya Adalah ini Cibadak kami Berhasil membangun Sarana air bersih Berhasil masyarakat Ini menjadi ikon Jadi kalau orang tanya Desa Cibadak Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor Itu dimana ya Itu loh Yang ada Toreng jirunya Katanya Disitu ada Mentereng nama Unas Nama Win Ya Nama para pendana Dan sebagainya Ini Ini dari Ini dari Tertengar Landmarknya Desa Cibadak Nah kemudian Ini Selanjutannya Ada penelitian Ada pengabdian Masyarakat Yang dilakukan Beberapa fakultas Prof. Erna Disini ada Visib Ya Ini kita Sampai tengah malam Karena disana Kalau siang itu Ada di kebun Ya ada di Jadi kita baru bisa Datangnya malam Nah kemudian Dari fakultas lain Juga masuk Fakultas Biologi Fakultasnya Prof. Erna Fakultas Ilmu Kesehatan Fakultas Pertanian Itu ikut Melakukan penelitian Dan juga pengabdian Kepada masyarakat Ya Ini Jadi ada Kesehatan disana Ada penelitian Ada apa lagi ya Ada juga Menyerahkan ayam Kepada Apa namanya Masyarakat disana Nah Dan tidak hanya Fakultas Dan para dosennya Tetapi mahasiswa juga Melakukan PKM Kalau mungkin Kita kayak KKN ya KKN zaman dulu Itu sekarangnya PKM Itu mereka 5 hari Ya 5-6 hari Disebar Di desa itu Yang memiliki 7 dusun Itu jauh-jauh Dan mereka seru sekali Gak ada Gak ada Apa itu namanya Jaringan Internet Segala macam Ya Wah mereka Punya banyak cerita Lah disana Ini Mereka Ya Teman-teman Adik-adik mahasiswa Mereka melakukan KKN Istilahnya Ya Kalau sekarang Namanya PKM Dan Satu lagi Karena BPAB Ini adalah jantungnya Ya Sarana Air Bersih Berbasis Masyarakat BKS Cibadak Maka kami juga Berusaha Walaupun Tidak bisa Tidak Tidak selalu bisa Tepat waktu Untuk melakukan Koordinasi Dengan BPAB Nah Kemudian Sebagai Masyarakat Sebagai Masyarakat Perguruan Tinggi Kami juga Punya tanggung jawab Untuk menyampaikan Apa yang kami lakukan Ini ke forum Ilmiah Dan ini kami Bawa Ke Forum International Conference on Community Development Yang Saasya Pasifik Waktu itu Jadi dari Lokal Ke Internasional Segala Dari desa Ke Internasional Dia Diri oleh Beberapa Negara Termasuk Ada Australia Ada India Pakistan Ada New Zealand Di Cina Nah Inilah Jadi kami Dari lokal Kami bawa Ke Internasional Nah Dari Pemaparan Tadi Mudah-mudahan Terlihat Bahwa Perguruan Tinggi Memang Bisa Bersantok Bisa Ambil Bagian Di Sarana El Bersis Membangun Sarana Bersih Bukan Hanya Perusahaan Atau Pemerintah Tapi Perguruan Tinggi Juga Bisa Syaratnya Satu Memang Harus Membangun Kementerahan Nah Jadi Yang kami Pegang Saat Ini Adalah Pertama Cari Tahu Kebutuhannya Apa Kebutuhan Masyarakat Kemudian Wujudkan Dan Pikirkan Aspek Keberlanjutannya Hadapi Tantangannya Tantangannya Jauh lebih Panjang Daripada Membangun Sarana Air Bersis Dan Manfaatnya Terupa Ilmu Ilmu Demikian Apa Paparan Saya Mudah-mudahan Tidak Lagi Waktunya Baik Pak Iwan Kita kembali Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh